Selamat pagi pemirsa Nelahatlan News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa stok minyak kita di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat langka selama sebulan terakhir. Disperindak akan mendidak tegas agen yang kedapatan menimbun minyak kita. Sanksi tegas yang diberikan akan mencabut izin usaha agen tersebut secara permanen jika menemukan ada agen nakal yang menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Polewali Mandar, Andi Chandra, menduga langkanya stok minyak kita karena ada pihak spekulan yang sengaja menimbun stok yang banyak dan memanfaatkan momen di tengah isu kenaikan HET minyak kita oleh pemerintah. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap agen distributor di wilayah ini. Terpantau di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Polewali Mandar, stok minyak kita menjadi langka. Kondisi ini telah terjadi sejak satu bulan terakhir dan kalaupun ada, harganya melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini harga minyak kita kemasan satu liter dijual oleh pedagang dengan harga 17.000 rupiah, padahal harga HET-nya adalah 14.000 rupiah. Sementara kemasan dua liter dijual dengan harga 34.000 rupiah. Menurut pedagang, kondisi ini telah terjadi sekitar satu bulan terakhir. Pedagang mengaku menjual harga minyak kita di atas HET karena harga yang mereka dapatkan dari agen distributor memang sudah tinggi, yakni 16.000 rupiah per liter. Kita takutkan karena pedagang ini yang menyimpan, menimbun, karena dia dengar harga itu akan naik, menunggu momen. Karena kalau sudah diberlakukan itu harga, harga yang naik dia perdagangkan, dia dapat untung dihitung. Padahal kami sudah ada kesepakatan, kalau memang harganya naik, otomatis itu labelnya itu harus sudah harga naik. Nah kalau label yang lama itu tidak boleh dijualkan dengan harga yang baru. Terima kasih.